Sudara, saksi Rifayzal Sumual yang menjadi saksi untuk AKP Irfan Widianto ini menjawab pertanyaan hakim soal kronologi penyelidikan di Durentiga. Menurut Rifayzal, saat hadir di TKP Durentiga sejumlah saksi yang kini menjadi terdakwa yakni Kuatma'ruf dan Barada Richard Eliezer mengaku ada pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati di Durentiga. Terus Sudara bertolak dari situ meninggalkan lokasi pada itu kira-kira puluh berapa? Izin kami melanjutkan yang mulia, kami bertolak dari TKP kurang lebih jam 10 atau jam 22.00 atau 22.30. Berarti jam 10 malam? Siap, betul yang mulia. Apa saja Sudara lakukan di situ? Pada saat itu, Izin menjelaskan setelah ambulans pergi, setengah jam kemudian Kapolres datang bertanya terkait apa yang disampaikan Kasat, di mana barang bukti, di mana saksi, saya sampaikan bahwa saksi dibawa oleh Propam. Kami diarahkan untuk mengejar saksi tersebut untuk berkoordinasi dan melanjutkan pemeriksaan. Setelah perintah dari beliau, kami melanjutkan olah TKP sampai jam 10.00. Setelah itu kami berangkat... Itu intokrasi awal ya? Siap. Siap saja yang Sudara intokrasi atau memberikan keterangan awal terhadap kejadian itu? Siap. Pada Eliezer, siapa lagi? Kemudian Sudara Kuat Maruf dan Sudara Riki. Yang menerangkan apa keterangan? Bahwa kejadian tersebut diawali adanya pelecehan seksual kepada Ibu Pece. Oleh siapa? Oleh almarhum pada saat itu beliau menyampaikan oleh almarhum. Di mana katanya itu? Pecehan seksual itu apakah di lokasi tersebut atau di mana? Di rumah Durian Tiga di kamar Ibu Pece. Pada hari itu juga kah? Pada hari itu juga. Bukan yang di Magelang, bukan ya? Siap tidak yang mulia pada saat itu. Pada hari itu juga? Richard menyampaikan hari itu juga. Pada hari itu juga? Siap. Kuat Maruf juga mengatakan pada hari itu juga? Kuat Maruf juga mengatakan pada hari itu juga. Ya, pada hari itu. Mereka berdua, bertiga mendengar ada suara minta tolong dari Ibu. Yang membuat akhirnya mereka turun. Kalau untuk Sudara Riki dari arah luar maju menusuk, maju mengarah ke arah ruang tengah. Dan terjadi peristiwa tembak-menembak. Sudara dari keterangan, Sudara apa adanya saja? Yang dosa takut-takut ya? Betul, Yang Mulia. Kami sampaikan apa adanya. Ada yang menerangkan pelajaran itu ada di Magelang. Terserah Sudara saja. Sesuai dengan yang Sudara tahu tentu walaupun itu dari intokrasi Sudara. Baik, Yang Mulia. Jadi pada saat itu belum ada informasi terkait masalah di Magelang yang kami ketahui. Belum ada ya? Belum ada. Setelah kami berangkat ke Biro Provos Mabespori, disitu kami bertemu kepada para saksi-saksi. Kemudian kami sempat bertemu dan dipersilakan untuk melakukan interogasi singkat. Di mana? Ada di mana tadi? Biro Provos Mabespori. Oh, Biro Provos. Siap. Hari itu juga? Hari itu juga Yang Mulia. Siapa aja yang kesana? Saya bersama Bapak Asat Reskrim pada saat itu. Kemudian anggota kami atas nama Aibtu Sulab. Sulab, ya. Masuk juga Ferdi Sambo juga kesana? Ada Bapak Ferdi Sambo, ada Pak Hendra Kurniawan, ada Pak Beni Ali, kemudian disitu juga kami bertemu Kompocuk Putranto, kami juga bertemu Singkat Kami, itu saja Yang Mulia. Ya. Ivan Wadianto, apakah ada padat ikut juga kesana padat itu? Siap, tidak ada. Tidak ada, tidak ada.